Pertanyaan-pertanyaan pertama adalah untuk Norholik Bawaslu, Jawa Tengah. Selain apa yang disampaikan tadi oleh saudara, apakah saudara juga menjadikan temuan terhadap pemanggilan Kepala Desa 176 Kepala Desa di Desa Karanganyar yang dipanggil Polda, Jawa Tengah pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 29 November 2023. Apakah ini juga menjadi perhatian karena ini menjadi pemberitaan publik yang luar biasa, apakah ini juga adalah dijadikan temuan atau kemudian ditulusuri kenapa Kepala Desa Sekaranganyar ini dipanggil ke Polda? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, konsolidasi ratusan Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor 2 yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertaju Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo-Gibran 2024 menjemput Indonesia Maju. Pertanyaannya juga, apakah saudara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan bebas, apakah juga ini ditulusuri? Karena ini juga adalah menjadi pemberitaan viral luar biasa dan menjadi pemberitaan yang menjadi buah bibir di masyarakat di Jawa Tengah. Bahkan ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 3 Februari P18-P88 yang mulia. Mohon ditanggapi, karena ini cukup banyak dikumpulkan juga pada waktu itu dan ada juga ketidaknetralan beberapa kepala desa yang berpihak kepada Paslon nomor 22 di Kabupaten Boyolali. Apakah saudara juga, karena ini juga menjadi perhatian publik, apakah ditulusuri apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian, yang selanjutnya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Hotel MG Setos, Semarang pada tanggal 19 Desember, 19 Desember 2003, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan. Zurkipli Hasan, peristiwa ini telah dilaporkan tim hukum nasional, ini mendapatkan tim hukum nasional, mendapatkan laporan dari tim hukum Jawa Tengah, kemudian telah dilaporkan kepada Bawaslu Eri. Di situ, pada acara APPSI ini juga hadir secara daring pasangan calon presiden nomor urut 2, Praboro, Subianto, dan menyapa seluruh asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Dan di situ banyak atribut-atribut pasangan 02. Apakah juga sebagai pengawas pemilu yang telah dimandatkan oleh oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu ini, apakah juga ini ada temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah? Karena kami sudah melaporkan ke Bawaslu Pusat. Kemudian, ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zulkimli Hasan. Peristua ini oleh tim hukum nasional juga telah dilaporkan ke Bawaslu P145. Apakah peristua ini yang juga pasangan kosong urut dua juga ada banyak atribut-atribut pasangan kosong dua dan kemudian banyak yel-yel yang mendukung pasangan nomor urut dua. Apakah ini juga oleh Bawaslu dilakukan pengawasan secara ketat? Tadi oleh Prof. Muhammad dipuji luar biasa Bawaslu 2024 ini adalah Bawaslu yang aktif. Apakah betul Bawaslu Jawa Tengah ini aktif menelusuri dugaan-dugaan pelanggaran yang saya sebutkan tadi? Kemudian selanjutnya tetap ke Bapak Norholis di Jawa Tengah itu Presiden Jokowi motor-motor bagi Bansos dan itu tidak pernah dilakukan sebelumnya dan pindah dari kota kabupaten yang satu kepada yang lainnya. Apakah di situ juga karena itu sudah masuk masa kampanye sudah pasangan calon sudah didaptarkan sudah ada nomor urut pasangan calon pada waktu itu apakah juga Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap pembagian Bansos yang sangat luar biasa di Jawa Tengah tersebut? Itu kira-kira untuk Pak Norholis. Kemudian kepada Pak Sahroji Bawaslu DKI Jakarta tadi lumayan untuk Bawaslu DKI Jakarta ini melakukan penelusuran terhadap kegiatan Desa Bersatu Pertanyaannya pada waktu itu ada Cawapres 02 yaitu Gibran Raka Bawaslu hadir menyampaikan visi misi berkaitan dengan Indonesia Maju pada tanggal 19 November tersebut yang berdasarkan informasi yang amat kurat dihadiri oleh Aparatur Desa yang tadi dijelaskan tadi ada 8 organisasi Aparatur Desa sebesar kurang lebih 20 ribu kepala desa berkumpul apakah siapa yang apakah ditelusuri siapa yang bayar biaya gedungnya karena diundangan juga ada ada biaya ganti transportasi biaya ganti akomodasi dan lain sebagainya apakah itu ditelusuri dari siapa gedungnya itu apakah siapa atau bagaimana maksudnya jangan terlalu semangat siapakah yang membiayai siapakah yang membiayai pembiayaan gedung penggantian transportasi kemudian akomodasi lain sebagainya apakah itu juga ditelusuri persoalannya ini kami sudah laporkan juga ke Bawaslu hanya dikaitkan dengan jadwal kampanye di luar jadwal padahal berdasarkan undang-undang yang mulia seharusnya juga bahwa selu aktif bahwa kepala desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang politik praktis yang berbawa kampanye atau setidak-tidaknya ada pencitraan atau menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu apakah itu tidak dipikirkan bahwa disitu juga ada dugaan tindak pidana ketelibatan kepala desa karena sebagaimana kita ketahui yang mulia ada di si duar jo sudah diputus lima tahun kemarin oleh saksi kami di jawa tibur sudah disebutkan ada kepala desa yang mendukung lima bulan atau lima tahun lima bulan ayah mohon maaf ya lima bulan terlalu semangat yang mulia dihukum lima bulan karena berkampanye di balai desa mendukung 02 ini hanya satu orang kepala desa bisa sampai kepada Gakumdu dan sampai pengadilan kenapa ini ribuan kepala desa tidak diproses secara bidana karena ini adalah ketua-ketua kepala desa seluruh Indonesia dan kemudian menjebar ke seluruh Indonesia kira-kira nanti dijawab yang mulia mana lagi masih ada untuk saksi yang lain yang mulia silahkan untuk bawah selu Zaki M Zamzami bawah selu Jawa Barat pada tanggal 24 November 2023 ada Rakerda Abdesi Jawa Barat dihadiri oleh Ridwal Kamil sebagai ketua tim sukses 02 Jawa Barat dan juga dihadiri oleh Menhan pada waktu itu apakah acara Rakerda Abdesi yang dihadiri kurang lebih 5 ribu kepala desa tersebut oleh saudara ketua bawah selu dan jajarannya juga menjadi konsen pengawasan untuk untuk netralitas aparatur negara termasuk kepala desa itu kira-kira yang mulia karena pada waktu itu Pak Parabowo hadir disitu menyatakan bahwa tolong 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 kalau ada bawah selu tolong kalau ada bawah selu saya tegas tidak minta dukungan tapi saya saya berdoa semoga saya tidak dilupakan kira-kira seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada acara Rakerda Abdesi Jawa Barat oleh Prabowo Subianto Pertanyaannya sudah kita sampaikan tadi yang mulia ya apalagi dilanjutkan oleh teman saya mulia disini yang mulia berhubung beberapa pertanyaan di borong senior saya yang mulia saya izin untuk menampilkan video bukti yang mulia atas laporan-laporan tersebut yang pertama mohon ditampilkan yang mulia kami keberatan ini kan yang memberikan kesaksian kan adalah dari pihak bawah pembuktian bukan ada pada pemohon sebentar ini buktinya Anda diserahkan yang mulia ini kita mau bukan bukti Anda berapa di mahkamah P98 P99 P102 dan P103 mohon dibesarkan suaranya agar jelas ini kejadiannya dikendal yang mulia Jawa Tengah ya sudah bisa ditangkap kami ingin menanyakan kepada saksi yang di Jawa Tengah yang mulia apakah ini dijadikan temuan oleh bawah selu Jawa Tengah matikan dulu itu videonya oke tanya ke bawah selu Jawa Tengah kepada bawah selu Jawa Tengah apakah video tersebut sudah dijadikan temuan karena sudah naik ke media dikumpulkan dikumpulkan ya nanti jadi satu oke selanjutnya tambahan mulia ada video juga dari Jakarta pisangan pembagian bakensos di malam hari P105 dan P106 yang mulia pembagian bansos di malam hari di Jakarta daerah pisangan Jakarta Selatan yang mulia kiriman dari masyarakat yang mulia apa isinya dia isinya apa itu ada ada bagus yang pembagian cukup sudah yang mulia pertanyaannya sama apakah ini sudah menjadi temuan kemana bawah selu Jakarta selanjutnya foto PJ Gubernur DKI bukti bukti berapa itu sebentar ya mulia jangan ditayangkan dulu kalau belum clear kode buktinya P137 PJ Gubernur Herubudi bagi bansos foto ya foto yang mulia tayangkan warna warna ini identik dengan salah satu paslon yaitu paslon 02 yang mulia ya gak usah disimpulkan pertanyaan ya baik yang mulia maaf apakah foto ini atau kegiatan ini sudah menjadi temuan juga bagi bawah selu DKI jika sudah jadi temuan bawah selu DKI apa hasilnya tindak lanjutnya terutama baik matikan itu ya cukup cukup ya terima kasih yang mulia baik pemohon dua ada yang ditanyakan para saksi terima kasih yang mulia ada yang mulia ya mulia saya ingin berangkat dari pengkategorisasian keterangan yang disampaikan oleh 8 bawah selup DKI provinsi 7 7 7 7 malah hanya 6 karena yang satu kan tenaga alih kategorisasi pertama kalau saya mendengar keterangan berupa laporan tadi itu pelanggaran itu hanya dibatasi konangannya pada pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh teman-teman bawah selu itu ada di daerah Pak Iji dan di Kaltim lalu kategorisasi yang kedua pelanggaran itu berdasarkan hasil temuan dan juga pelanggaran tersebut jika terbukti rekomendasinya itu kepada tiap instansi lainnya karena itu dianggap bertentangan atau melanggar undang-undang tidak terkait dengan undang-undang pemilu padahal kalau kita lihat pelanggaran yang terjadi kami cukup banyak alat bukti sudah kami sampaikan di mahkamah di Jawa Tengah di Gai Jakarta di Kaltim di Sulawesi dan sebagainya saya mau maksudnya bahwa penangan itu tidak tuntas itu saya mau bertanya kepada Bawaslu yang mulia soalnya pengantarnya saya mau tanya kenapa Bawaslu kepada Ketua Bawaslu kenapa kategori dalam mengkonsolidasi Tengah atau tim alat bukti alat bukti saya kira di Bawaslu terakhir sekarang pertanyaan saya baru jadi pertanyaan saya kesempatan untuk tanya kepada saksi yang diajukan Bawaslu ya karena yang mulia mohon izin semua laporan yang sudah disampaikan di persidangan ini sesungguhnya sudah dirilis oleh Bawaslu ya pertanyaan satu lagi Pak Pak Syirat nah pertanyaan saya terakhir kenapa Bawaslu enggan untuk melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan baik berdasarkan temuan maupun laporan terima kasih yang mulia baik masih ada silakan izin yang mulia untuk bertanya ke saudara saksi dan juga kepada Ketua Bawaslu Bawaslu itu yang saya tahu adalah badan pengawas pemilu jadi bukan badan penerima laporan itu jelas di dalam pasal 454 ayat 2 dia sifatnya harus aktif artinya dia sifatnya melekat nah penjelasan penjelasan tadi dari saudara Irfan yang ketua Bawaslu Kalimantan Timur kemudian saudara Sahroji kemudian Nurholik dan saudara Zamzam tadi itu menurut saya menandakan bahwasannya Bawaslu ini sifatnya hanya menunggu laporan padahal dia harus aktif nah ini yang menjadi persoalan nah dalam kaitan ini saya ingin menanyakan sikap dan juga ingin penjelasan juga dari Pak Ketua Bawaslu karena ini persoalan yang menurut saya penting bagaimana sikap atau pengawasan Bawaslu terkait putusan MK90 yang menurut Pakar Hukum Tata Negara itu cacat hukum dan mengandung penyelundupan hukum nah itu bagaimana ya apakah sudah didiskusikan atau kami tak masukkan dari katakanlah Ketua Bawaslu Kalimantan Timur dan juga terutama dari sikap apa namanya jawaban dari Ketua Bawaslu yang saya harapkan penjelasannya yang berikutnya adalah Bawaslu itu kan sejak awal ya proses seharusnya lebih kritis dan aktif karena tugasnya adalah badan pengawas pengawas itu kan kata kerja artinya mengawasi dia nah harusnya bersikap kritis dan aktif nah Presiden Jokowi seolah-olah itu melakukan deklarasi tanda kutip ya karena kemana-mana beliau Pak Presiden Jokowi itu bersama Pak Menhan misalnya ya bersama Pak Prabowo Subianto ya sering kita lihat di berbagai media di Jawa Tengah di bersingkat ya terima kasih yang mulia dan itu apa namanya apakah ya Bawaslu misalnya berkunjung Kalimantan Timur apakah dari Ketua Bawaslu Kalimantan Timur itu menanyakan misalnya ini bagaimana ini Pak Ketua Bawaslu RI ya kan kita harus bersifat proaktif dan kita harus benar-benar apa namanya melakukan pengawasan ini bagaimana dengan sikap Pak Presiden Jokowi dan Menhan yang kemana-mana katakanlah dalam tanda kulit vulgar ya dan tentu saja dengan fasilitas negara saya mohon tanggapan dari Saudara Ketua Bawaslu terima kasih cukup ya dari pihak terkait terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saksi dari Bawaslu yang sudah begitu rinci menjelaskan berbagai dalil yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dan menjawabnya dengan sangat lugas namun ada beberapa hal yang saya perlu pertanyakan disini adalah mengenai Bansos dalam dalil pemohon 1 dan 2 ke siapa ini Pak kepada semua semua biar di langsung semuanya aja yang boleh ya mengenai prihal Bansos apakah ada temuan Bawaslu yang sangat signifikan dimana Bansos itu dapat mempengaruhi terjadinya migrasi suara karena menerima Bansos dan apa kategori pelanggaran yang dilakukan dari penerimaan Bansos itu saya kira itu saja yang mulia baik dari KP cukup silahkan dijawab dari Kalimantan Timur sekaligus kalau ada yang dari Pak Rukti tadi sekalian yang pemohon 2 meskipun irisan dengan Ketua Bawaslu singkat-singkat saja baik terima kasih yang mulia terkait dengan pelaksanaan kebijakan Bansos di masa kampanye pemilu yang didalilkan oleh para pemohon ini di Kalimantan Timur kebetulan tidak tidak ada pembagian Bansos itu kemudian kalau kita bicara soal penanganan pelanggaran di Kalimantan Timur dalam masa tahapan kampanye itu ada 14 penanganan pelanggaran yang kami lakukan yang berasal dari temuan dan tidak ada penanganan pelanggaran yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden semuanya berhubungan dengan DPR DPD dan DPRD Kabupaten Kota kemudian dari semua terkait dengan Pak Jokowi Pak Prabowo yang ditanyakan tadi juga tidak tidak sepanjang masa kampanye praktis Pak Jokowi tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan ini di Kalimantan Timur setelah pemilu baru kemudian ada beberapa agenda beliau di agenda presiden Republik Indonesia di IKN Sebelumnya tidak ada Pak Prabowo pernah menjadwalkan kampanye menghadir kegiatan toko masyarakat dan toko adat tapi kemudian batal jadi praktis di luar agenda kampanye Pak Prabowo tidak ada agenda selain apa lagi kemudian kami pikir cukup cukup ya itu tadi memang yang disasar Ketua Bawaslu tapi Bawah-Bawah Kalimantan Timur Pak Ulubdi Pak Nurkulik silakan baik terima kasih yang mulia ada beberapa respon dari pihak pemohon satu dua maupun pihak terkait yang sudah kami tulis kami akan menjawab sependek yang kami tahu alami dan rasakan yang pertama dari pemohon satu berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah apakah ini menjadi bagian dari yang dijadikan temuan kami jawab tidak yang mulia karena kami tidak menemukan adanya unsur keterkaitan dengan pemilu kemudian yang kedua tapi ada itu kegiatan pemanggilan itu kami tahu dari pemberitaan di media yang mulia dimana dipanggil Pak kalau di pemberitaan di media disebutkan di Mapulda begitu bukan di Karanganyar bukan beberapa yang dipanggil kalau baca kami tahunya baca dari media itu ada dari Karanganyar begitu Karanganyar Bapak bisa simpulkan tidak ada kaitannya dengan kepemiluan karena dalam pemberitaan di media itu disebutkan berkaitan dengan penyelidakan kasus dugaan korupsi begitu yang mulia jadi tidak ada singgungan kepemiluan oke 176 kepala desa ini dari pemberitaan di media begitu yang mulia oke terus yang baik berikutnya soal konsolidasi kades di temanggung mungkin sedikit kami koreksi dari hasil penelusuran kami jumlahnya tidak sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum pemohon yang ratusan tapi berdasarkan hasil penelusuran kami dan juga sudah kami sampaikan pada pemberian keterangan tadi jumlahnya sekitar 50 orang kepala desa dan ini sudah ditelusuri oleh bawaslu kabupaten temanggung bahkan ini dijadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian diregister oleh bawaslu kabupaten temanggung meskipun dalam pembahasan akhir di Gakundu yang terdiri dari kejaksaan kepolisian dan bawaslu unsur tindak pidana pemilu tidak terbukti sehingga dihentikan meskipun demikian tadi sudah kami sampaikan yang mulia ada unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian diteruskan ke PJ Bupati Temanggung ini bukan yang terkait dengan keterangan Bapak waktu tadi masih ada proses yang belum selesai di tingkat penyidikan tadi sudah yang mulia bawaslu kabupaten Temanggung tapi dari kuasa hukum pemohon menanyakan itu sehingga kami ini kasusnya sama ya sama yang diparakan itu betul jadi sudah ditangani tapi tidak ditemukan adanya unsur pidana pemilu tapi unsur pelanggaran perundang-undang lainnya dinyatakan terbukti dan ini bukan laporan tapi hasil temuan pengawasan yang didapatkan dari proses penelusuran teman-teman bawaslu kabupaten Temanggung kami lanjutkan ya mulia bagaimana ditanyakan soal ketidak netralan kades-kades ini sebagaimana di amanatkan dalam pasal 94 undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan di Jawa Tengah teman-teman kabupaten kota dan provinsi ini secara rutin mengirimkan surat imbauan pencegahan kepada kepala desa di seluruh wilayah baik itu melalui kelembagaan asosiasi maupun apapun jadi upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dilakukan dengan mengirimkan surat dinas pencegahan maupun sosialisasi terhadap jajaran kepala desa berikutnya yang mulia yang berkaitan dengan yang ditanyakan asosiasi pedagang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI perlu kami informasikan tadi juga sudah kami singgung sedikit bahwa kami dari Bawaslu Jawa Tengah menerima pelimpahan penanganan pelanggaran yang kemudian dengan terlapor dugaan tindak pidana pemilu dengan terlapor Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian kita lakukan register dibahas di Sentra Gakumdu dilakukan register dengan nomor register diregister pada tanggal 13 Februari 2024 dengan nomor register 001 garis miring rek dan seterusnya yang kemudian pada prosesnya dilakukan penanganan pelanggaran dan hasil pembahasan akhirnya ini sangkaan penanganan pelanggarannya adalah pasal 521 Juntur 280 ayat 1 huruf H dan pasal 523 undang-undang pemilu dari hasil pembahasan akhir Gakumdu ungsur pidana dinyatakan tidak terpenuhi sehingga oleh Gakumdu dihentikan berikutnya yang mulia yang tadi ditanyakan berkaitan dengan kegiatan kemendak RI di Surakarta apakah ini juga dijadikan temuan perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi beredarnya video ini yang kemudian berdasarkan rapat pleno bahwa selu Jawa Tengah melakukan penelusuran kegiatan penelusuran terhadap aktivitas kemendak RI ini hasil penelusuran kami tidak ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dari aktivitas kegiatan tersebut sehingga tidak direkister menjadi temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu berikutnya yang mulia berkaitan dengan tadi ditanyakan Presiden Jokowi muter-muter bagi Bansos terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara teman-teman bawah selu provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksananya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apapun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017 dari sampai hari ini tidak ada temuan maupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi Bansos dan maupun kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah yang dari Kabupaten 1 pindah ke Kabupaten lain kata Pak iya dilakukan pengawasan misalnya kayak di Salatiga dan seterusnya itu yang mulia dan hasil pengawasan tidak ditemukan ungsur dugaan pelanggaran pemilu termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Boyolali bagaimana ketidak netralan kades itu tadi sudah kami sampaikan jadi tidak ada eksplisit laporan yang berkaitan dengan itu tapi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran atau netralitas kepala desa secara umum makro kami berkirim surat kepada kepala desa kepala desa di Jawa Tengah surat apa template gitu ya surat pencegahan ya artinya imbauan imbauan yang kemudian biasanya ini didasarkan pada prapelaksanaan tahapan misalnya sebelum pelaksanaan tahapan kampanye ada potensi pelanggaran apa saja yang kemudian bisa dilakukan terjadi atau menimpa kepala desa kami mengingatkan itu sebagai tindak lanjut kewajiban kami untuk melakukan pencegahan gitu ya yang mulia dari pak saroji ini belum ada yang belum selesai yang mana kaitan dengan yang dikendal yang mulia tadi ditanyakan jadi kendal Jawa Tengah apakah video yang tadi ditampilkan itu juga dijadikan temuan perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kendal merespon beredarnya video tersebut yang ditindak lanjuti dengan kegiatan penelusuran itu merupakan kegiatan kampanye caleg DPR RI atas nama Fani Devita Putri di Watersik Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal yang kemudian mengundang ketuapan Dr. Zulkifli Hasan pelaksananya tanggal 26 Desember pukul 9 sampai 12 hasil penelusuran kami yang mulia tidak ada pembagian bansos sesungguhnya di lapangan tidak ada pembagian bansos dan itu betul-betul merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka yang memang sah dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini dilaksanakan oleh Fani Devita Putri Pan sehingga kami tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran pleno bawah selu Kabupaten Kendal memutuskan tidak direkister terakhir mungkin yang mulia merespon apa yang menjawab apa yang disampaikan pemohon 2 di Jawa Tengah selain laporan ada juga beberapa apa namanya proses penanganan pelanggaran yang sumbernya bukan dari laporan tapi dari temuan hasil pengawasan pengawas pemilu artinya ini juga jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah bersifat aktif selain juga membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu saya kira itu yang mulia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Nurkholik tadi yang Pak Sulkifli Hasan yang datang ke kampanye siapa kampanye calepan Fani Devita Putri yang mulia itu kalau ada pejabat yang tiba-tiba ke daerah berkunjung lalu ikut kampanye Bapak cek gak surat izin kampanye kebetulan itu pas hari libur yang mulia itu hari libur ya oke itu satu yang kedua kalau ada laporan tentang peristiwa yang dianggap apa namanya pelanggaran pemilu itu yang melapor harus mencantumkan pasal berapa yang dia langgar atau yang mencarinya itu bawah selu mencantumkan yang mulia ini ada peristiwa ini lalu kemudian dilaporkan ke bawah selu pelapor harus menentukan ketentuan yang dia langgar setidak-tidaknya urayan kejadiannya urayan kejadian ya kalau ada laporan urayan kejadiannya jelas peristiwanya jelas siapa yang terlibat di dalam jelas lalu kemudian dasar yang dia gunakan untuk mengajukan itu salah apakah sikapnya bawah selu jadi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam per bawah selu 7 terhadap laporan kami punya apa punya kewajiban melakukan kajian awal untuk memastikan keterpenuhan syarat formel material kalau kemudian syarat formel material belum terpenuhi maka ada kami akan memberikan berdasarkan rapat pleno memberikan waktu kepada pelapor selama dua hari untuk memenuhi syarat formel material tersebut setelah itu baru kemudian diputuskan keterpenuhan syarat formel material itu untuk direkister atau tidak direkister begitu yang mulia tidak ada ruang bagi bawah selu misalnya ini ketentuan yang digunakan asumsi perbuatan ini dasar hukumnya salah lalu Anda perbaiki dasar hukumnya tidak boleh begitu boleh yang mulia boleh ya boleh nah kenapa ada laporan yang menyangkut keterlibatan apa namanya PJ gubernur Jawa Tengah itu itu peristiwanya ada yang penjemputan siapa namanya calon presiden ya iya lalu kemudian ditolak karena dasar yang digunakan oleh pemohon itu salah jadi waktu itu hasil penelusuran kami yang mulia jadi dari PJ gubernur ini mengetahui faktanya kehadiran Pak Prabowo di Semarang itu adalah dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan maka kemudian dilakukan penjemputan beliau tidak memahami kalau ada kegiatan lain jadi setelah itu kemudian dari bandara ayah ini kemudian berpisah tidak mengikuti kegiatan beliau dan hasil klarifikasi kami dengan PJ gubernur jadi bukan hanya menteri pertahanan jadi setiap pejabat negara dari pusat yang kemudian datang ya diperlakukan sama termasuk misalnya beberapa waktu sebelum penjemputan menteri pertahanan waktu itu juga beliau PJ gubernur melakukan penjemputan terhadap ketua DPR RI Buwan Maharani jadi itulah yang kemudian tidak ada mensreya pelanggaran pemilu begitu ya mulia jadi karena dia tidak tahu ya dia menjemput itu dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan menteri pertahanan jadi gubernur PJ gubernur ya berkewajiban lah datang begitu ya karena beliau penjelasannya karena kami ini wakil pemerintah pusat di daerah sehingga kejabat daerah hadir harus dijemput begitu ya oke lalu kemudian itu dianggap tidak memenuhi apa salat formil atau material itu material material ya material ya termasuk pasal yang digunakan salah juga ya ya oke terima kasih pak yang pertama terkait dengan kejadian di pisangan lama terkait adanya video tadi yang di video adanya pembagian sembako bahwa terkait hal tersebut kejadiannya kurang lebih tanggal 27 Januari jadi sebelumnya memang ada surat pemberitahuan dari panitia namanya panitia tim Bison itu untuk melakukan tebus murah atau bazar terhadap beberapa titik lokasi nah salah satu titik lokasinya adalah di wilayah pisangan timur nah kemudian sesuai keterangan dari pengawas kelurahan yang ada di lokasi memang itu pelaksanaan bazar atau tebus murah sembako jadi pelaksanaan tebus murah tersebut dilakukan oleh relawan Bison yang dananya berasal dari relawan tersebut tidak ada pembagian amplo berisi uang kemudian tidak ada penandatan surat kesanggupan memilih salah satu paslon kemudian tadi sudah ada pemberitahuan sehingga tindakan tersebut karena bazar juga diperbolehkan dalam metode kampanye yang kedua terkait dengan kegiatan tadi foto PJ Gubernur yang membagi Bansos saya kira karena kita baru informasi foto itu baru ada kemudian tidak ada laporan terkait Bansos tersebut kepada Bapak Seludikai nah kemudian karena tidak ada laporan ya kita baru mengetahui karena terkait Bansos memang kita sudah mewanti-wanti untuk memberikan surat pencegahan terkait dengan netralitas ASN termasuk kepada PJ Gubernur jadi seperti itu kita memang yang foto tadi Gubernur kita baru melihat hari ini terima kasih ke Bawaslu ada tidak yang PJ Gubernur itu Pak Ramad laporannya saya tidak ada yang tidak ada tidak ada dari Pak Jaki M. Jam Jam baik terima kasih yang mulai yang mulia mohon maaf terkait dengan kegiatan Rakerda Abdesi Jawa Barat pengawas pemilu kami Bawaslu Kota Bandung Besta Jajaran Badan Edhok Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 23 November 2023 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB di Gor Citra Arena Kelurahan Niklasari yang mulia nah dalam kesempatan di kegiatan itu memang sebelumnya kita mengetahui bahwa akan ada kegiatan tersebut pada tanggal 20 November oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jawa Barat merespon dengan membuat surat pencegahan atau surat imbauan terhadap potensi netralitas kepala desa dengan nomor surat 621 garis miring PM titik 00 titik 001 garis miring KJB garis miring 2 Romawi garis miring 2023 ini juga ditembuskan ke PJ Kebunur Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat ini sudah disampaikan oleh kita Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan memerintahkan Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan proses pengawasan secara langsung hasil LHP laporan hasil pengawasan rekan-rekan pengawas pemilu kami tertanda di nomor 247 garis miring LHP garis miring PM titik 00 titik 02 titik 2 Romawi titik 2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut rekan-rekan pengawas kami mempotret kegiatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemaparan PC-misi tidak ada pembagian bahan kampanye atau bahan sosialisasi atau yang kaitannya dengan citradiri dari capres 02 yang ada adalah hanya pembagian buku kepemimpinan militer Bapak Prabowo Sobianto dan Snek itu yang bisa ditemukan oleh rekan-rekan pengawas pemilu oleh karena itu LHP tersebut diteruskan untuk dikaji secara hukum dan kesimpunan rekan-rekan bawah kota Bandung tidak menemukan unsur kampanye unsur pelanggaran pada tindak pidana pemilu demikian yang baik dari ketua bawah ada yang mau disampaikan terima kasih yang mulia karena saya ditanya terus maka saya harus jawab dari penjelasan teman-teman yang tadi diselaskan baik 6 komision bawah provinsi maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya bahwa bawah tidak kemudian mereduksi kewenangannya dalam dua hanya beberapa pelanggaran jenis pelanggaran pemilu itu ada empat yang mulia pertama pelanggaran tindak pidana pemilu pelanggaran administrasi pemilu dan juga pelanggaran kodetik pidana negara dan juga pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya itu yang ada dalam undang-undang 7 tahun 2017 kemudian sengketah proses juga telah kami lakukan makanya kami harus sampaikan bahwa pengawasan itu adalah dua kegiatan dalam undang-undang 7 kegiatannya apa yaitu pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penindakan penindakan ada dua pertama penangan pelanggaran dan kedua adalah melakukan sengketah proses administrasi itu yang telah kami lakukan pada beberapa berpemilu kali ini dan kemudian yang mulia kami sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada tiga unsur dan menurut undang-undang 7 tahun 2017 jadi kemudian kalau harus jadi temuan itu juga tidak bisa jika kemudian tidak bisa menuhi unsur kampanye maka tidak bisa kita tindak lanjut yang mulia pertama unsur kampanye dapat kami sebutkan bahwa untuk penelajaran teman-teman pemohon adanya tim kampanye peserta pemilu dan juga atau tim pelaksanaan tunjuk dengan melakukan menawarkan dengan melakukan ajakan menawarkan visi misi program dan atau citra diri dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU dalam hal semenjak ini di tahun 2017 semenjak undang-undang ini lahir PKPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari tiga unsur tersebut sehingga kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan kampanye itu agak sulit kemudian untuk ditindak lanjuti ke dalam tindak pidana pemilu itulah yang kemudian terjadi di bawah selu dari tahun 2017 2024 ini yang mulia dan dapat kami sampaikan terkadang ada perbedaan pendapat antara bawah selu dan juga teman-teman polisi dan jaksa misalnya dalam beberapa pasal itu harus baru terbukti misalnya menangkatkan materinya terbukti baru kemudian bisa di baru bisa ditindak pidana bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan yang jelas ada faktanya menguntungkan itu baru bisa ditindak pidana itu yang kadang-kadang adalah material itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di badan penguas milu tapi dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh badan penguas milu jadi tidak benar bahwa badan penguas milu itu pilih-pilih dan kemudian mengenai bagaimana pertemuan antara pak presiden dengan pak menhan itu juga agak sulit kalau yang bersangkutan melakukan kampanye itu baru bisa kita tindak lanjuti tadi seperti yang dinyatakan oleh bawah seluruh provinsi seluruh bawah seluruh provinsi ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik maka teman-teman itu melakukan pengawasan banyak yang bisa diawasi oleh kami banyak juga satu dua yang memang tidak bisa terawasi dengan baik namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan pak presiden dan pak menhan itu masalahnya dimana itu juga jadi persoalan kami tidak bisa ini rasa-rasanya melakukan kampanye rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan kalau misalnya pak jokowi melakukan dia peserta pemilu atau bukan tim pelaksana atau bukan dia menawarkan atau mengajak pilihan itu yang kemudian baru bisa ditindak yang mulia itu yang harus kami sampaikan makanya walaupun demikian kami tetap melakukan surat imbawan kepada pak jokowi untuk kepada pak presiden Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya ataupun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik kami sudah melakukan pencegahan tersebut kami sudah lakukan kepada pak presiden telah kami kirim surat tersebut yang mulia sebelum pada saat masa kampanye berlangsung dan juga kepada kepolisian dan panglima TNI juga kami sebutkan kami sampaikan untuk melakukan memperlakukan netralitas TNI dan Polri dalam masa kampanye dan masa dalam masa pemilu ini jadi kami sudah melakukan fungsi pencegahan dan juga penindakan yang insyaallah telah kami bisa lakukan pada momen pemilu tahun 2024 ini terima kasih yang mulia sebagai penjelasan karena kami ditanya oleh teman-teman pemohon 01 dan 01 dan 02 dari hakim masih ada yang cukup baik tapi memang kenapa Pak Pak Rahmat Pak Jakalok menjawab aduan kadang tidak ada konsistensi keseragaman soal tidak keterpenuhan serat material misalnya kenapa tidak diurekan material itu apa sementara tadi dicontohkan pemohon satu di Medan ada orian tentang serat material yang tidak terpenuhi itu apa ini kan harus komunikasi ini kan harus dibangun antara kalau pelapor itu kan kadang-kadang orang yang tingkat pendidikannya tidak selalu kemudian seperti yang kita harapkan apa jawaban Bapak sosialisasi yang kurang BIMTEK yang kurang di internal Bapak atau bagaimana ada mungkin juknisnya yang tidak dibaca yang mulai juknis itu hanya status laporan hanya tidak menuhi syarat material ataupun tidak menuhi syarat formula ataupun kedua-duanya atau kalau kurang lengkap maka akan diberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi pada saat melakukan laporan kalau datang ke kantor kami tentu akan jelaskan proses-prosesnya kepada yang kesangkutan kepada pelapor kalau sudah lengkap maka kami cek formula materialnya ada misalnya laporannya tindak pidana ini tidak menuhi tindak pidana kami kami sampaikan bahwa ini adalah tidak menuhi syarat material tindak pidana pemilu itu sudah kami sampaikan karena di juknis kami kami hanya memberikan status laporan demikian yang mulia tidak ada yang lain baik terima kasih untuk para saksi terima kasih